Di duga sakit hati, Afi, seorang mantan kepala desa, tega menghabisi nyawa kekasih gelapnya di dalam minibusnya Jumat lalu. Dalam mereka adegan, terungkap korban tewas usai dipukul dan dicekik selama 2 menit. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membuang jasad wanita selingkuhannya di tengah kebun jagung di wilayah Gresik, Jawa Timur. Setelah buron, Afi diamankan saat bersembunyi di sebuah rumah kos di wilayah Sleman, Yogyakarta. Pada aparat, pelaku mengaku terlibat adu mulut dengan korban sebelum pembunuhan.